kita lanjut untuk cara penahanan cedera pada bungkung biasanya cedera bungkung ini sesak sesak enggak mas? biasanya halo ada sesaknya ya jadi gini jadi kita lihat ini kita bisa lihat bahwa ini lebih tebal betul kan? tapi kalau orang yang biasa enggak akan tahu bahwa ini ada berbe yang lebih jelasnya adalah ini ini enggak apa-apa tapi yang ini satu dua ini dan ini apalagi mas? ini enggak apa-apa ini sakit ini sakit ini enggak apa-apa ini enggak apa-apa tapi yang ini au au nih sakit sekali ini jadi ini mengalami sakitnya itu nih sepanjang ini ini sakit sekali nanti nakalam ini kita nanti malam ah saya menggunakan ini saja sakitnya bukan main ini lati ini ini sakit sekali ini ini enggak apa-apa ya jadi ini kita bagian bawah udah kemeringet ini jadi ini kita kedurkan ini mengalami namanya sepapa tadi spasmo bahasa-bahasa ini harus familiar spasmo ya ini biar gaul biar orang itu kalau minta masas wah ini ini keren ini nah itu apa itu nah itu buh ya caranya bagaimana ini cuma begini saja ini enggak ada ya sebentar lah ini nih satu ya ini ini enggak apa-apa ini ini enak ini ya kan enak kan ini set ini halo halo sakit ini udah merah ini 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 kalau orang besar begini kan enggak apa-apa tapi tulang ini enggak boleh di sampingnya aja ini ini kan terasa ini kan enggak apa-apa nah ini kan merah ini ini kan merah ini jadi ke atas ya ke atas ini ini sudah sudah selesai nih 200 ribu sakit tak tapi ini sakit ini 200 ribu 200 ribu kali sendiri kalau jangan ditubahnya makanya langsung gugur matoknya dulu saya ikhlasnya dulu itu perjuangan itu kalau jenisnya sudah matok ya itu kalau enggak bisa selesai nanti rapayu bisa rapayu bisa rapayu betul itu ya betul ya ini ini gimana ini mas udah gak apa-apa ini berapa menit itu ini belum ini ini kita masih seperti ini lihat ini bisa sekali ini gak apa-apa ini tapi yang ini wuh ini ini kan saya tusuk enggak apa-apa ini kan gak apa-apa tapi gini aja nih sudah mulai bisa melucu itu saya suka itu karena apa bisa mencarikan semua sana azab itu azab ini sudah gak apa-apa ini sudah aman ini tapi ini masih sakit karena ini mengalami yang namanya ciri-ciri sarap ke topi ini ini sakit sekali ini cuma gini aja nih halo apa muka-muka ini ya ini sakit sekali ini sakit ini sakitnya luar biasa ya dorongnya ke atas jangan gini ya ke atas ini sudah selesai ini gak apa-apa apalagi di gini enggak apa ini apa-apa teman-teman apa namanya ini apa-apa teman-teman benar ini apa apa namanya pounding ya betul pounding ada namanya hitting ada clapping beating ya pounding pounding clapping ini ngeplak oke ini sudah selesai sudah gak apa-apa ini ya betul nih cek lagi sudah gak apa-apa ya semuanya bisa ya ini tergantung tadi kalau niatnya seketewu 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 betulnya sepuluh ewe buka amplopi kantor sewinan transfer ternyata saldonya gak ada oke jelas ada pertanyaan cukup ya sekarang praktek sekarang praktek boleh kita sepakati ya elbow nya diurutkan dulu latihan urut ini yang penting punggung ya sebenarnya ada traksi tapi boleh saya traksi tapi hati-hati ya jadi jangan ini jangan dihentang caranya bagaimana caranya gini ya ini telan aja ini harus relak ini 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 selesai gak boleh gini gak boleh bleng gitu nanti ya gak boleh gini gak boleh halo tetap sama bagus arahnya dari atas ke bawah yang traksi muter iya muter atau gini juga bisa boleh ada lagi pertanyaan sebelum praktek jelas ya saya gak mau tahu pokoknya kalau sudah jelas praktek langsung yuk langsungkan oke setelah tadi dicontohkan sama Bapak Arief sekarang dilanjutkan oleh peserta untuk melakukan praktek yang didampingi sama tim-tim MCO dan Pak Arief secara langsung ini adalah berbagai peserta yang sedang melakukan praktek MCO cabang malang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih pendampingan para mesur MCO terhadap peserta pelatihan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih